. Pejabat Dinas Kesehatan, Dinkes DKI Jakarta, Dr. Ngabila Salama menjadi sorotan lantaran kerap pamer gaji 34 juta rupiah per bulan. Namun, dalam laporan harta kekayaan LHKP, milik Ngabila yang diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi senilai 73 juta rupiah. Selain itu, Dr. Ngabila Salama menuliskan cuitan di Twitternya mengaku kenal dekat dengan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Lantas siapakah sosok Dr. Ngabila Salama yang sebenarnya? Dilansir dari tribunews.com, Dr. Ngabila Salama merupakan kelahiran Ijakarta pada tanggal 25 Oktober tahun 1989. Perempuan berusia 33 tahun tersebut sedari kecil memang mempunyai cita-cita menjadi dokter. Lantaran memiliki keinginan yang tinggi, ia malah diterima di dua kampus sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Yakni, di Universitas Air Langga Surabaya melalui Jalur Rapor dan Universitas Indonesia, Depok, melalui SBMPTN. Hingga akhirnya, Dr. Ngabila memutuskan memilih ul lantaran lokasinya cukup dekat dengan rumahnya yang berada di Duren Sawit, Jakarta Timur. Pihaknya berhasil lulus dari S1 tepat waktu selama 5 tahun pada Agustus tahun 2012 silam. Setelah lulus, wanita usia 33 tahun tersebut melanjutkan magang sekaligus pengabdian selama satu tahun di Lampung Selatan. Tak berlangsung lama usai mengabdi, Ngabila mengikuti penerimaan calon pegawai negeri sipil CPNS pada 2013 dan dinyatakan lolos. Kemudian pada 2014, Ngabila meneruskan pendidikan S2 di Universitas Indonesia dengan mengambil jurusan kesehatan masyarakat. Terkini, ia tengah menempuh pendidikan S3 dengan jurusan yang sama seperti jengjang S2. Diketahui, Ngabila selama menjabat sebagai Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan, Dinkes DKI Jakarta, sejak Februari tahun 2019 hingga saat ini. Sebelum ditugaskan di Dinkes Jakarta, Ngabila selama sempat bertugas di Puskesmas Duren Sawit sekira 3 tahun. Lalu, 2017 Ngabila dipindahkan ke Suku Dinas Kesehatan, Sudinkes Jakarta Timur untuk mengurus penyakit TBC. I don't really know what comes next, I'm just doing my best, even though I'm so stressed out, everything just feels like.